Jadwal seran langsung Timnas Indonesia U19 VS China di Bali Live TV RI hari ini Bulamania, salam olahraga, kembali bersama Bejo Tia Datara Banyak info mengenai Sopi Liga 1 yang insya Allah akan terus kami sajikan Yang gak subscribe akan ketinggalan infonya Silahkan subscribe dan jangan lupa pencet tombol belnya Timnas Indonesia U19 kembali meraih hasil positif di laga uji coba pertama melawan Tiongkok Tim U19 Negeri Tire Bambu ini menelan kekalahan 1-3 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya 1 gol Tau Kianglong di babak kedua tidak mampu mengejar 3 gol Timnas Indonesia U19 Mendominasi permainan di sepanjang babak pertama Memaksa penjaga gawang Timnas U19 China memungut bola dari gawang 3 kali 3 gol Bagus Khafi, Fajar Fatur Rahman, dan Alephan Dadewangga Menyegil kemenangan Timnas Indonesia U19 Meski sukses permak Timnas China di Surabaya Fahri Hussaini tidak ingin terlena dengan kemenangan tersebut Ia melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki Jelang pelaksanaan kualifikasi Piala Asia U19 bulan depan Konsistensi permainan anak asuh Fahri Hussaini Akan kembali diuji pada laga uji coba Akhir pekan ini AH 20 Oktober 2019 Di Stadion Iwayan Dipta Giyanyar Bali Live TV RI dan Mola TV Pelari Timnas China menyatakan akan mengubah taktik Dan memainkan lima pemain baru Yang bergabung setelah uji coba pertama di Surabaya beberapa hari yang lalu Dua laga friendly match antara Timnas Indonesia U19 versus China Dikelar sebagai ajang pemanasan sebelum laga kualifikasi Piala Asia 2020 Tiongkok berada di grup I bersama Singapura, Korea Selatan, dan tuan rumah Myanmar Sedangkan Timnas Indonesia U19 merupakan tuan rumah grup K Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!